selamat menikmati dan back to my channel Randi Wiranata nah untuk kemarin kita sudah ngomongin tentang short scope atau teleskop pendek dan yang ini ini adalah teleskop terbaru dari the eagle dengan spek yang sangat bagus salah satu spek tertinggi ini adalah model buntung teman-teman jadi ada beberapa macam teleskop buntung dan ini yang sangat spesial adalah zoomnya delapan kali lalu retikelnya itu sangat cakep banget sama kayak teleskop yang kemarin jadi retikelnya sama kayak yang kemarin cuman bedanya kalau yang kemarin itu adalah short scope kalau ini adalah scope buntung gitu aja deh kalau kemarin modelnya pendek kalau ini buntung oke langsung saja kita unboxing ya apa aja kelengkapannya nah seperti ini ya teman-teman untuk kelengkapannya ada unit unit ya seperti ini teleskop buntung lalu ada tisu ada manual book ada tutup flip up dan juga mounting rail 11 nah untuk modelnya seperti ini lalu retikelnya nanti kita lihat ya untuk perbedaannya dengan teleskop-teleskop lain seperti Markle maupun Discovery rata-rata mereka menggunakan zoom untuk scope buntung itu adalah 1-6 nah ini saya datengin nggak banyak limit ya karena harganya karena harganya pun lumayan mahal untuk kelas kita di Indonesia kalau yang ini speknya di zoom 1-8 dengan lensa depan 24 scope buntung dengan zoom 8 itu sangat jarang banget temen-temen jadi karena apa scope buntung ini dibuat fit di 100 yard jadi dia itu enggak enggak pakai paralel kenapa enggak pakai paralel karena di pabrik sudah disetting itu jangkauannya 100 meter nah rata-rata scope buntung ini digunakan untuk senpi jarak pendek atau tembak reaksi jarak-jarak 50 30 seperti itu untuk teleskop pendek ini jadi tidak bisa buat longring kalau longring jelas kurang zoomnya apalagi lensanya depan cuman 24 oke langsung saja pada bagian belakang paling belakang ini masih sama ini adalah setelah mata lalu depannya ini adalah zoom zoom 1-8 pada bagian kiri ini adalah lampu ya Nah untuk yang turet atas ini adalah settingan atas dan bawah lalu turet pada bagian kanan ini adalah turet settingan kanan kiri dan tumben juga ini satuannya adalah mua setengah mua satu klik itu sama dengan setengah mua rata-rata spurs 10 mil ya untuk teleskop kebanyakan kalau mau ngelock tinggal tekan aja sudah ngelock seperti ini nah kita coba lihat retikelnya ya kita Nyalakan lampunya lalu kita lihat zoomnya teman-teman bisa lihat sendiri ini ini adalah view dari tegel kalau tegel ini memang benar-benar luas ya Hai sama seperti Markle yang kemarin saya review itu Markle Buntung view-nya juga seperti ini sangat luas sekali dan short scope nya tegel kemarin juga sangat luas lensanya juga sangat jernih view-nya sangat luas ringnya hampir nggak kelihatan ini adalah penampakan dari retikelnya tegel Buntung amazing amazing buat nah untuk lampunya sendiri teman-teman ada dua step yaitu warna merah dan warna hijau lalu batang tubenya ini 30 mm coba kita timbang saja ini berapa sih beratnya untuk teleskop Buntung tegel dengan tipe ini beratnya 527 jadi sangat ringan banget teleskop ini juga sudah sangat tahan getar dan juga waterproof ketika kita hunting jadi aman-aman aja ya tidak ada ngembun atau apa dan ketika pagi hari biasanya kan suhu dingin banyak kabut dia juga tidak ngembun jadi sangat aman ada dua pilihan teman-teman yang terbaru dari Markle atau yang terbaru dari tegel ini adalah salah satu teleskop tipe tipe tertinggi dari tegel model Buntung retikelnya sangat mewah keren teman-teman yang suka hunting malang untuk big game sangat recommended sekali kita langsung saja uji coba untuk tes shockproof tegelnya ya gimana apakah masih tetap sama retikelnya atau ada perubahan kita lihat videonya oke guys kita coba tes shockproof retikelnya sangat manis sekali tetes shockproof ini sudah zero ya oke kita ambil oke oke kita coba langsung gimana kah hasilnya apakah berubah atau tetap Oh ternyata memang bagus sekali guys kita hentak hentakkan sama kayak recoilnya AK47 ini lihat tetap fokus di tengah kita coba tes lagi jadi hantamkan saja seperti ini rusak buang bakar ganti oke tapi saya jamin ini 100% shockproof limited edition oke kita coba lihat dulu nah masih di tengah padahal hentakannya sekuat tenaga ini tadi ya nah teman-teman bisa lihat sendiri it's the best shockproof oke oke teman-teman memang seperti itu ya memang sangat bagus karena dia sudah dites dari pabrik oke uji tes shockproof sangat bagus lolos lalu waterproofnya oke sekarang kita coba tes di akurasi zoom-teman oke apresending di hampir habis hanglinya hampir habis об facultades how to masuk lubang jam 5 masuk jam 6 masuk masih masuk ya nah seperti itu teman-teman akurasinya juga sangat bagus masih sangat rapat groupingnya jadi kesimpulannya kalau yang kemarin itu adalah di PFFP perbedaannya apa sih yaitu perbedaannya ketika di zoom retikelnya ikut menebal kalau yang ini kan enggak tetapi untuk akurasinya ya sama aja jadi akurasinya masih grouping rapat groupingnya pun juga sama untuk perkenaan itu masih tergantung dengan spek yang senapan yang teman-teman punya oke teman-teman kita coba ukur berapa sih panjangnya panjangnya sama dengan teleskop Markle yang kemarin 24,5 cm nah jadi memang ini benar-benar teleskop buntung biasanya sih teman-teman yang pakai ini di ballpap atau senapan kalibur besar seperti yang 16 nah mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk pemesanan teman-teman bisa hubungi saya langsung di 085-738-304-692 atau untuk update terbaru dari teleskop teman-teman bisa cek di FB Randy Wiranata lalu untuk di toko online teman-teman bisa cek di Tokopedia Geryl Gangshop atau teman-teman mau langsung ke toko atau galeri saya ada di Banyuwangi teman-teman bisa kontak langsung ya nanti oke mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan terima kasih banyak atas supportnya selama ini saya juga akan terus mengembangkan teleskop teleskop tersektor baru semuanya akan saya masukkan ke Indonesia dengan kualitas yang bagus tentunya saya milih produk yang bagus retikelnya bagus lalu nyaman di kantong terutama adalah dari segi finansial ya jadi gak semua teman-teman bisa memberi teleskop-teleskop bagus kita jual murah tetapi kualitasnya yang kita benerin kita bagusin lagi gitu aja ya terima kasih banyak jangan lupa like, komen, share, and subscribe terima kasih jangan lupa tonton juga video-video selanjutnya yang akan kita review masih seputaran T-Eagle karena yang baru datang adalah teleskop-teleskop T-Eagle terbaru teman-teman belum ada di Indonesia belum ada yang datang terima kasih banyak sampai jumpa di video selanjutnya